Aku dulunya anak pembantu, disambut dengan tari-tarian dikalungin, kalau adatnya orang Kupang adalah dikalungin selendang, itu udah orang besar. Hanya pendidikan yang bisa membuat sesuatu orang itu bisa pergi dan duduk di tempat-tempat yang orang-orang hebat duduk di situ. Of course, kalau biasanya kita membuat sesuatu pasti ada gagal berhasilnya, tapi kita nggak akan pernah maju kalau nggak pernah menerima kegagalan itu as a part of the process. Selamat datang di Education University Talk, kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal, saya adalah salah seorang Education University Advisor yang biasanya di kulit tahun besar Amerika Serikat. Dan di Education University Talks ini, kita harapkan banyak cerita-cerita dari alumni ataupun student-student yang sedang belajar di Amerika Serikat. Dan kita harapkan kita banyak mendapatkan inspirasi, motivasi, dan pastinya nanti kita akan mendapatkan banyak sekali referensi. Tadi saya sempat ngobrol dengan satu guest kita ini, ya offline tadi ya. Banyak sekali cerita-ceritanya dan ceritanya juga cukup luar biasa dan kita harapkan nanti akan bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan referensi buat teman-teman yang mendengarkan. Oke, langsung saja kita sapa? Bang Hovni? Hovni Pinehas. Pinehas. Oke, apa kabar bang? Oh, baik. Baik ya. Oke, sibuk? Gimana kelihatan selama ini? Sekarang, sibuk paling ini adalah sibuk untuk adjusting, karena baru sampai Indonesia less than a month. Oke. Itu kayak masih jet lag, terus kayak pembiasaan-pembiasaan itu masih belajar untuk penisian lagi. Berarti ini baru selesai di Spring 2022? Spring 2023. 2022-2024. Oke. Ini baru pulang banget ya? Baru pulang. Fresh banget. Fresh banget. 3 weeks ya, 3 weeks. Baru 3 weeks ya. Oke. Mungkin, alangkah bagusnya, Bang Hovni untuk memperkenalkan terlebih dahulu sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi. Silahkan. Oke, ya. Saya Hovni Pinehas Tafuli. Saya berasal dari sebuah kampung kecil, dusun kecil di pedalaman Kabupaten Timur-Tengah Selatan, Provinsi Indonesia Tenggala Timur. Saya biasa dipanggil OPIN supaya lebih gampang bagi orang-orang. Dan sebulan yang lalu saya baru menyelesaikan master saya, S2 saya di University of Florida. Program Master of Education in Mathematics Education. Oke. Dan sekarang baru sebulan ya? Baru sebulan. Sudah ada kegiatan kah atau masih gimana nih? Ya, kebetulan saya pas pulang ke Indonesia ada kampus yang nge-hire saya untuk bekerja. Langsung ya? Mendesain kurikulum untuk program mereka. Karena kebetulan kampus ini mau mendesain program baru yang namanya STIKIP, Sekolah Tinggi Ilmu Kepenidikan. Untuk calon-calon guru. Dan kebetulan saya backgroundnya adalah educator. Jadi diminta untuk desain kurikulum untuk program kampus ini. Oke, Bang Hovni ini asal dari? Saya dari Soe, dari Nusa Tenggara Timur. Soe, Kupang. Kupang itu karena kota-kota provinsinya. General people say Kupang, tapi saya dari kampung kecil yang sampai sekarang masih belum ada listrik, masih belum ada internet. But I'm great, I mean like I feel grateful karena bisa mendapatkan kesempatan untuk berpendidikan di Amerika. Oke, dari Kupang ke US, bagaimana itu terjadi? Jadi itu adalah cerita yang sangat panjang untuk beritahu, tapi saya hanya membuatnya lebih kurang. Beritahuannya lebih kurang, bukan? Oke, kita butuhkan seperti 2 bulan untuk beritahu cerita itu. Ya, aku dari SD kelas, dari SD kelas 2 mamah saya sudah meninggal saat itu. Terus SD kelas 4, bapak saya menikah lagi. Jadi, mulai dari SD kelas 5 sampai saya lulus SMA itu saya tinggal menjadi pembantu di rumah orang. So, I was working very hard to get my education as well. Jadi, setelah itu saya berpikir bahwa saya harus mendapatkan pendidikan di mana saya tidak memikirkan biaya lagi. Tapi, ada yang bayarkan atau saya dapat scholarship. So, that's why I try to apply for LPDB scholarship and thank God I got it. And during my program in the States, University of Florida, I get paid by LPDB. So, everything was covered by LPDB. Okay, so during your application process, what was the biggest heart to get in? Apakah itu, karena banyak tuh proses-proses untuk bisa belajar ke Amerika Serikat. What is the thing you think is very hard to get in? Yeah, the first thing is about the language. Because if you want to study abroad in the States or even to another, like English-speaking countries, you have to like have good score in English. So, that's why it's a little challenging for me. Karena aku nggak training. Makanya, saya education of SMA itu bukan di Jawa yang bahasa English. Itu, it is the part of the curriculum. I wasn't do that in Kupang as well. Jadi, itu menjadi tantangan terbesar bagi saya. Hampir tiga tahun itu saya deal with that situation to prepare myself to go to the States. Tapi, ya, by the time, I can do it. Okay, it takes like three years. Three years, yeah. Untuk preparation, hanya untuk bahasa saja. Kenapa bisa selama itu, Bang? Mungkin karena saya tidak terbiasa untuk bahasa English. Walaupun, since 2016, I was teaching at school matematik using English. But, English in like daily conversation is totally different with English in the test. So, it's like I have to deal with the... the context of the test, and also know about the tips and tricks how to get like the score. So, it was a challenging for me as well. Okay. Dan, saya bukan dari English department, so it's so challenging. Okay, that's why it takes a little bit longer. Yeah. Karena mungkin, mungkin, memang tidak terbiasa dengan bahasa English. Yeah, benar. Okay, and study in the United States in what university? University of Florida. University of Florida. Okay, what major? Master of Arts Education in Mathematics Education. Okay, why did you choose University of Florida? Oh, yeah, because UF is one of the best university in the States. I mean, right now it's number one public university in the States, and it's kind of like compared to the other university, it's good as well. And for Mathematics Education, it is number eight, if I'm not mistaken. Okay. So, that's why I decided to go to UF instead of going to the other university. And the other thing is like, there is, there's not that many university-offered education program. So, that's why I decided to go to UF. Okay, that's why, because this is one of the top, among the top program, for the math program, right? Okay. Okay. So, so if you can tell us a little bit when you study there, okay, so classes experiences, how is the look like the classes? Yeah, it's totally different compared to what I did when I get my undergrad in Indonesia, because I went to two universities to get my undergrad in religion and also in Mathematics Education in Indonesia, but it's totally different, because studying in the state, it seems like you do what you want to do in the future. Okay. But in here, like, sorry to say, but it's like fulfill the curriculum. It's not our dream. But when I got there, so that's why I was so excited to study there, because it seems like I know what I want to do in the future, so I, during the process of learning in the university, I do what I want to do, so it was so exciting for me. Okay. Yeah. Pengalaman sebenarnya yang sangat exciting itu, pertama sekali kesana itu, yang paling-paling exciting itu apa sih sebenarnya di kelasnya itu? Yang merasa bahwa, kayaknya saya nggak mendapatkan ini di sini nih, gitu. Jadi, freedom itu penting banget di Amerika, jadi kayak aku itu dari dulu excited banget untuk involve di kebijakan, kependidikan, gitu. Jadi, ketika saya ada di sana, ketika dikasih tugas, dan saya desain what I want to do in the future, dan selalu di-appreciate sama dosen, gitu. Jadi, saya hanya desain, and then show it to them, and it's good, you need to, like, get feedback as well, so for me, it's like a great opportunity. Karena di Indonesia itu biasanya kita dealing with professors' dream, it's not our dream. So, that is the thing that, like, I think it is more, like, beneficial for me. Okay. Okay. Belajar di Amerika Serika, okay, what do you expect? Apa yang ingin Hoffny harapkan semuanya, belajar di Amerika Serika? Yeah. Do you have a dream or something? Yeah, I was thinking, like, go to the States and study there, I only have the experience to, like, collaborate with American people, tapi ternyata enggak. Di kelas itu, there are too many international students, so I got the knowledge, I got the experience as well from my friends, from different countries. Jadi, itu kayak, kita Indonesia masih sistem pendidikan yang masih berubah-ubah, dan itu ketika saya belajar dari sana, kan, untuk bisa memperbaiki saya itu, kan, kita enggak take for one, one resource. We need more than one. So, I was, like, feel grateful because I got the opportunity. Aku bisa belajar dari sistem pendidikan India, China, Korea, or the other countries from Europe countries. So, in that moment, I can, like, have the standing point. Mau, 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 mau bikin konsep seperti apa pendidikan di Indonesia, kalau suatu saat saya dipercaya, maka saya punya konsep itu bahwa ini berlaku di negara ini. It is not that success, but we can try this way. So, like, I have the comparison. Jadi, aku berharapnya suatu saat nanti saya bisa berkontribusi untuk negara, untuk sistem pendidikan yang lebih baik. Oke, apa yang kira-kira di dalam kepala Bang Hovni ini yang saya ingin melakukan sesuatu nih untuk Indonesia, khususnya untuk PRA saya? Is there something that you have in your mind? Yeah, so, honestly, I was an dream to do that, but when I got back, because I got the degree from the states, and aku dapat LOE untuk continue a doctoral or PhD program to Columbia University. Wow. Itu kayak big news for my people in East Nusa Tenggara atau Nusa Tenggara Timur. Jadi, itu dengan sendirinya langsung diundang nih, diminta, ditodong, kamu buat apa buat daerahmu? Karena you are the number one from the Kabupaten Timur Tengah Selatan who got the education from the US. Jadi, ditodong dan dengan... Siapa yang todong nih, Bang? Pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Jadi, saya itu dengan secara tidak langsung, saya diundang sama orang yang dulu saya tinggal di rumahnya, di asrama polisi, tinggal sama orang-orang, dan salah satu orang itu adalah dia menjadi anggota dewan kemarin. Terus, datang hanya untuk ketemu bahwa kita pernah tinggal bersama di asrama polisi, tapi karena dia punya posisi, dan si was inviting me, besok bisa nggak datang di acaranya, event besarnya sekabupaten, yang dihadiri oleh 86 kepala sekolah dari seluruh Kabupaten Timur Tengah Selatan. And then, bupatinya ada di sana, pemerintah, kami diikut ya, apa namanya, kalau daerah, dinas pendidikan setempat, dan dari provinsi dan juga kabupaten, mereka minta bahwa, I have to give the speech to all the students, because on the time, there are 86 students from the schools are there as well, because they are going to have the competition. Jadi, mereka undang saya, dan saya datang ke sana, saya menjadi the first speaker in that moment, jadi kayak si bapak-bapak yang penting ini, mereka kasih saya kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu. Bapak-bapaknya jadi yang lebih penting ya? Ya, so, I was thinking like, ya, saya yang lebih penting saat itu, saat itu, karena, ya, see my background, aku dulunya anak pembantu, and then, disambut dengan tari-tarian dikalungin, kalau adatnya orang Kupang adalah dikalungin Selendang, itu udah orang besar. Jadi, disambut dengan tari-tarian dari pintu masuknya si venue-nya, terus duduk di depan bersama orang-orang yang pejabat-pejabat penting ini, aku hanya anak kecil, like, I just got graduated from the state, but at the same time, I think I who I was, ya kan? Jadi, diundang dan disuruhnya jadi pembicara pertama saat itu, so, it was great, tapi di saat, karena saya jadi pembicara pertama, apa yang saya sampaikan itu menjadi kontennya, apa yang disampaikan oleh bapak-bapak setelah itu. Dan, ditodong untuk buat satu program yang bisa memotivasi adik-adik yang ada di sana yang, probably, they have the same background with me. Maksudnya, saya bukan dari keluarga yang berada, saya, as I mentioned before, saya dari keluarga yang gak punya apa-apa, untuk bisa ke sekolah aja dulu, ya, makan, makan kelapa aja untuk bisa ke sekolah. So, that's why I decided to go to live with someone, untuk jadi pembantu di rumah orang, karena saya susah itu hidup itu waktu itu. Jadi, bagi saya, programku namanya, yang sekarang saya design adalah namanya, sambung cerita atau sambung cerita, bagi orang, like, continue the story, karena saya gak mau cerita itu berhenti di saya, tapi bisa dilanjutkan oleh adik-adik yang ada di sana. So, I plan to do that with the government, jadi, they are really supportive, so, right now I'm collaborating with them to, like, doing this project. Jadi, nanti, give the training for teachers and for the principals as well, supaya mempersiapkan anak-anak ini, karena biasa tidak persiapan, banyak beasiswa yang ditawarkan untuk anak-anak Indonesia Timur, tapi mereka gak bisa ngambil karena kurang persiapan. Jadi, dengan sambung cerita ini, bisa memotivasi adik-adik itu untuk mempersiapkan diri lagi, supaya saat kesempatan itu datang, ya, mereka bisa ambil. Karena banyak banget, yang saya tahu, banyak banget beasiswa yang ditawarkan untuk anak-anak SMA, untuk S1, S2 kan ada LPDP, bahkan untuk ke Australia juga ada AS, ke New Zealand, ke Jerman juga ada, banyak beasiswa yang ditawarkan untuk orang-orang Indonesia Timur, hanya persiapan untuk bisa menuju ke sana itu gak ada. Jadi, contohnya saya, saya harus spend 3 tahun untuk bisa mempersiapkan bahasa Inggris, tapi kalau mereka persiapkannya dari sekarang kan, it even more, like, faster than me, right? Jadi, it's my plan, so, I hope that it works for people. Berarti nih, Bang Hovni, dapat undangan, ya, dari pemerintah untuk membuat satu project, nama projectnya adalah Sambung Cerita. Terus, ini project ini diharapkan agar anak-anak, mempersiapkan anak-anak itu, agar bisa persiapan untuk belajar keluar negeri. Seberapa besar harapan, Bang Hovni, untuk projectnya ini sebenarnya? Of course, kalau biasanya kita membuat sesuatu, pasti ada gagal berhasilnya, ya kan? Tapi, kita gak akan pernah maju kalau gak pernah menerima kegagalan itu as the part of the process. Jadi, saya hanya ingin, karena pasti di antara 5, pasti ada 1 yang akan maju. Jadi, 1 itu udah banyak, menurut saya. So, I mean, like, walaupun saya ada 1 provinsi, 1 kabupaten itu adalah saya yang pertama, I think, karena orang Timur itu konsepnya harus ada orang yang dilihat role modelnya. Karena orang di sana itu konsepnya adalah papmese, yang artinya sama aja. Konsep yang dibangun dari saya kecil itu, yang dibangun di masyarakat saya itu adalah, untuk apa sekolah tinggi? Oh, sama aja. Jadi, kayak dilihat dari teman-teman yang lulus, sekolah di kota, balik, dan yaudah jadi petani biasa. Dan mereka melihat konsep itu sebagai sama aja. Nah, sekarang, jangan saya aja yang jadi role model, bisa mendapatkan pendidikan dari Amerika, bisa kerja di Jakarta. Karena nggak semua orang Timur itu mendapatkan kesempatan untuk berkarir di Jakarta. Jadi, kalau saya doa, itu terlalu sedikit. Jadi, kalau memang ada anak-anak yang punya impian yang sama, seperti saya, kenapa tidak di-support? Dan mereka selama ini nggak ada role modelnya. Jadi, kayak orang tuanya mau sekolahkan juga, tuh, kamu tidak usah sekolah, toh nanti sama aja kayak orang ini. Orang ini yang tidak seberhasil yang aku bisa dapatkan sekarang. Jadi, dengan cerita yang sudah saya lalui, supaya sambung cerita ini, ya tetap bersambung ceritanya, ya kita harus continue the story to like those people. Oke, ketika si anak-anak ini ketemu dengan Bang Hovni, Bang Hovni diundang, terus Bang Hovni memberikan speech lah di sana. Dan ketika si anak-anak ini ketemu dengan Bang Hovni, apa sih sebenarnya yang mereka ingin dapatkan dari Bang Hovni sebenarnya? Iya, itu was the moment, setelah event itu selesai, saya seminggu itu full, itu hampir setiap hari itu sampai lima tempat. Paling-paling sedikit, tiga. I was visiting schools, like campus, komunitas, gereja juga. Itu saya datang dan datang, saya nggak mau ngomong sama, dan kesempatan itu, saya nggak tahu, tapi didesain sampai gitu rupa. Jadi, saya tidak hanya ngomong sama guru-guru, tapi saya ketemu langsung sama anak-anak murid di sana. Apa sih sebenarnya yang mereka harapkan? Saya tanya kayak, gimana untuk bisa get motivated to keep doing the good. Jadi, saya bilang, kamu itu nggak bisa, orang tua mungkin support kamu dengan dana. Siapapun itu bisa support, tapi mereka nggak bisa merubah kamu menjadi seperti siapa gitu. Jadi, the only person who responsible for yourself is you. So, you have to take the action. Jadi, saya bilang, kamu beruntung karena kamu masih SMP, masih SMA, kamu bisa berkesempatan untuk ketemu saya dan dengerin hal-hal yang besar ini. Dulu, I wasn't get that opportunity. Tapi, kalau kamu bisa duduk di sini dan dengerin, itu semua proses yang sudah saya lewatin. Karena, I was given like, two to three hours to talk to them. Jadi, saya bilang, kamu bisa melihat part mana nih, yang dari cerita yang dua sampai tiga jam ini, yang kita overallin, yang kamu bisa ambil untuk jadikan the part of your life gitu. Jadi, mereka punya kesempatan untuk bertanya dan saya bisa menjawab gitu. Dan, ya, I hope that one day, there will be more open from Kabupaten Tengah Selatan, get higher education as well. Oh, that's really nice. Dan, bisa get job, like, get the opportunity to collaborate with, like, Western Indonesian. Karena, sejauh ini kan yang menonjol adalah orang-orang Indonesia bagian Barat. Bukan berarti nggak dikasih kesempatan ke sana, tapi kami di sana, ya, konsepnya adalah, ya, udah, mereka aja. Kita, orang-orang terbelakang, ya, sudah. Nggak mau compete with those people, kayak, nggak ngambil kesempatan itu. Sedangkan, kalau mereka mempersiapkan diri dengan baik, they don't really care, like, where I come from, itu bukan masalah. Dan, aku selalu, ketika saya diundang ke sekolah-sekolah itu, saya selalu bilang sama mereka, kita nggak bisa memilih, kita mau terlahir dari latar belakang keluarga seperti apa, atau situasi seperti apa, tapi kita harus memilih, kita mau masuk ke dunia seperti apa, dunia kerja atau pendidikan, dan sebagainya. Dan, itu adalah tanggung jawab kita. So, I, like, keep motivate them to, like, get what they want to get in the future. Oke, ini, sepertinya nih, Bang Hovni ini sangat positif sekali, orang-orang. Oh, iya, iya. Oke, tapi, ketika pulang ke Indonesia, sebenarnya, apa yang perubahan terbesar dari Bang Hovni sendiri? Dari pendidikan selama di Amerika Serikat, pulang sekarang, apa yang Bang Hovni rasakan? Kira-kira apa, Tumor? Dulu, sebelum saya ke Amerika itu, I always, like, complaining. Ada some people, kadang menyalahkan pemerintah, menyalahkan siapapun yang di luar diri saya, bahwa ini adalah tugasnya orang lain untuk memperbaiki yang salah itu. Ya kan, tapi, when I get back, I learn a lot when I was there for almost two years, in the state. Ketika pulang, saya lihat masalah, I am the person who have to take action to solve this problem. Instead of, like, blaming someone. Bahkan, menyalahkan yang gak tau siapa, ini siapa sih, salah siapa. Kan, the problem will never solve if you still, like, blaming someone else. But, take action is the most important thing. Jadi, ya, try to, like, pelan-pelan untuk bisa melakukan sesuatu yang bisa contribute to the society. Oke, berarti lebih kepada mindset atau perspektif. Ya, Bang Hovni itu menjadi lebih, lebih, apa ya, lebih melihat sesuatu itu secara komprehensif gitu ya. Jadi, kalaupun misalnya kita ada masalah, berarti, we have to take action instead of just complaining. Seperti itu ya. Oke, and then, selain itu apa yang kira-kira Bang Hovni dapatkan dari Amerika Serikat? Selain yang mindset atau perspektif. What is the thing you get in the United States? I think the education system, karena aku background-nya education, and I got the opportunity to learn them out there in the States. Jadi, kita selalu complaining about curriculum, about the education system. Tapi, ya, I'm a teacher, so I have to decide, like, prepare, design, something that I want to deliver to my students. So, that is my plan, like, when I get to collaborate with the government, it means, like, sekarang masih kecil nih, dengan satu kabupaten aja. Tapi, kan, bukannya sesuatu itu dari hal yang kecil dulu, bahasa bisa impact to the big society gitu. Jadi, itu sih yang aku bilang, kayak, sistem pembelajaran di Amerika yang seperti ini, yang anaknya nggak hanya datang duduk dan pulang, tapi harus contribute in the discussion. Itu kemarin ketika ada di sana juga saya bilang, harus lipatkan anak-anak. Karena, saya ketika datang ke Jakarta, kuliah di Jakarta, I was so passive in class. Nggak berani untuk ngomong, padahal punya ide yang banyak. Tapi, karena kita, we were not, like, trained well, how to speak in public, how to give our argument. Ketika ngomong dan ditanggapi sama orang lain, kita merasa bahwa itu kita disalahkan. Padahal itu sebenarnya nggak, tanggapan itu kan bebas aja orang menanggapi gitu. Jadi, saya mau mempersiapkan anak-anak yang dari Indonesia Timur, supaya they are ready to compete or to give their opinion, argument, when comes to the discussion. Jadi, nggak datang duduk dan pulang, tapi datang duduk dan contribute dengan pendapat mereka. Dan, pendapat itu nggak ada salah benarnya. Tinggal bagaimana kita melihat hal positif yang bisa diambil dari situ. Jadi, saya ingin to, like, give that opportunity to those people from Indonesia Timur to do the, what is it, like, give their argument as well. Like, their voice is needed in this country. Oke, luar biasa ya, Bang Hovni ya. Tadi sudah diceritakan, asal dari SOE ya. SOE, SOE, terus belajar ke Amerika Serikat, S2, University of Florida. Jadi, Bang Hovni juga sempat menyebutkan, akan ke Amerika Serikat untuk S3. Ini bahkan tambah luar biasa nih, Bang. Bagaimana itu terjadi? Jadi, seperti yang saya menitukan sebelumnya, aku untuk bisa dapatkan LOE-nya itu lumayan lama. Berapa lama? It was almost three years. Almost three years. Untuk yang S3-nya ya? Untuk, makanya untuk dapat S2 kemarin. Oke. Dan LPDP itu ya, beruntungnya masih ditunggu karena COVID juga waktu itu. Tapi kalau, kalau waktu itu nggak ada COVID, ya mungkin aku langsung blacklist. Nggak bisa lanjut lagi. Jadi, karena saya melihat itu, itu agak lama. Kebetulan saya punya peluang untuk daftar dulu. Dan kemarin saya belum sidang tesis, dan juga belum wisuda. I was trying to get my LOE. So, I was applied to five different universities. Is that for your master degree, right? Atau yang kolomianya? Yang S3-nya. Yang S3-nya. Jadi, during my program for my master's, I was trying to apply to the five universities. Jadi, saya nggak, dua rejected, tapi itu nggak masalah karena I got the one that I want to be there, which is Columbia University, dan juga Purdue University. Oke. Jadi, dua-duanya aku dapat, satu lagi belum ada pengumuman, tapi I think those two, it's enough for me. In what, in what years? Itu master degree-nya, tahun berapa nih, kok? Bisa persiapan. Master, master aku kan. Iya. Di tahun keberapa, persiapannya Bang Hovni untuk S3-nya. Aku 2003-nya, 2003-2004. Sudah cepat dia, jatuhnya, ya. Karena aku tahu, kayak, kenapa, dan I was discussed with my professor as well, and I like, do, send email. Aku ananya sekepo itu sih. Jadi, kayak, nanya sana-sini, bisa nggak kita kalau film lulus S2, tapi apply to S3. And it's okay to do that. Aku mempersiapkan dokumen segala macam, I was applying to the universities, and then I got it. Oke, so, what factors, faktor apa yang kira-kira itu, menurut Bang Hovni itu, sehingga kampus itu menerima Bang Hovni, khususnya S3 ini? Faktor apa sebenarnya yang selipai di Bang Hovni? The first thing is research. Oke. Jadi, I was doing my thesis as well, but at the same time, I was not get paid from the professor. I was working with the professor as a research assistant. It was unpaid, but I got the experience as well. Jadi, kerjain project yang besar bersama dosen-dosen saya yang nggak hanya dari UUF, tapi dari beberapa kampus yang ada di sana. Tim kita itu ada 16 orang, kalau tidak salah. Dan I am the only one master student and get involved in the project. And you didn't get paid? I didn't get paid, but I think it is, by the way, supporting me enough, and then I got the experience, dan bonusnya adalah orang-orang ini support aku untuk bisa PhD. Jadi, when I got to like get a recommendation letter, they was like ready to help me to get the recommendation letter. Karena itu biasanya, aku nggak tahu kalau kita di Indonesia, di Indonesia kan rekomendasi itu kan biasanya susah, gampang-gampang susah untuk mendapatkan. Dan karena kolaborasi dengan orang tim-tim ini untuk doing the project, so it was very easy for me to get recommendation. Oke, kayaknya saya pengen tertarik nih dengan personality Bang Hovni, karena pertama, kayaknya dari cerita-cerita Bang Hovni ini sangat positif, terus orangnya kepo juga. Ya kan, jadi kayaknya ada nggak kira-kira bisa nggak nih yang Bang Hovni ceritakan ke orang-orang, untuk bisa sukses harus kayak gini nih, personality-nya harus kepo atau apa. Ada nggak sih sebenarnya yang ingin Bang Hovni ceritakan gitu-gitu? Yang selalu motivasi aku untuk bisa doing good, itu aku selalu ingat where I come from. Itu penting, penting menurut aku karena untuk bisa compete atau bisa duduk bersama abang, seperti ini, sekarang ini ada ngobrol seperti ini, I have to do more. Jadi, menyadari diri bahwa untuk bisa berada di posisi-posisi tertentu, apalagi keterima di Columbia University, I mean like, I saw those people who get into the Columbia University, right? So, to get there, I have to do a lot. Aku itu bisa tengah malam kebangunannya untuk googling, find information, and do that, until now. Sekepo itu dan sesuka itu ya? Sesuka itu, karena ya, kalau orang-orang yang nggak lahir dari privilege, mungkin orang tuanya supportive, kata mungkin punya financial yang bagus, itu mungkin doing two or three. But, if I want to sit with them, so I have to do even 10 or even more than 10, right? So, I always remember where I come from, and if I want to get in the same place to sit with those people, means like, I have to do a lot. Tapi ya, so far, I can do it good. I mean like, yeah, I can do it, then I think everybody can do it, as long as you put yourself to do that, gitu. Oke, oke, luar biasa Bang, karena untuk bisa menjadi orang yang seperti Bang Hopni sekarang itu kan harus ngelewatin prosesnya itu yang panjang ya. Tadi Bang Hopni juga sudah menceritakan dengan backgroundnya seperti apa, tapi masih bisa positif dan masih melihat sesuatu potensi nih, bahwa ternyata saya bisa untuk mendapatkan apa yang saya mau sebenarnya. Oke, oke, that is really nice. I think, like, everybody can do it as well. Why do you think everybody can do it? I mean like, I, kalau lihat dari diri saya, I was, aku masih kadang masih malas juga, masih procrastinating at the same time, tapi I can do it. It means like, for those people who get the, the, what is his name, like, they are ready to do the, what I did, of course they can do it, as long as you like, spend your time on it. Jadi, karena aku terlalu selalu termotivasi bahwa untuk bisa mempermimpikan sesuatu dan posisi tertentu atau apapun itu, itu kayak ibarat perjalanan. Kita berencana dari satu titik ke titik yang lain, kita pikirnya ya tujuannya doang, tetapi seiring berjalannya waktu banyak hal yang bagus yang bisa kita lihat. I mean like, kita bisa kolaborasi dengan orang-orang yang besar, kita bisa, bisa belajar dari orang-orang yang mungkin tidak sebagus kita, atau ada orang yang orang yang lebih baik dari kita. Dan banyak hal yang bisa kita lihatin, so it gives us a lot of learning things, gitu. Dan bagi saya gagal dan berhasil itu bukan sesuatu yang jelek, gagal itu the part of our process, right? Karena kalau berhasil doang, nggak akan ada cerita menarik yang ada di sana, gitu. Oke, suatu saat akan. Ini untuk yang program S3-nya kapan? Program S3, aku diterimanya untuk fall ini, tapi saya di-fair dan diterima untuk di-fair. Ya, spring 2025. Oke, nice. Suatu saat nanti akan selesai S3. And then, what is your biggest dream after that? So the first thing is like, dulu aku bermimpi bahwa mendapatkan pendidikan di Amerika adalah impian ke aku sendiri. Ternyata itu bukan impian aku sendiri, tapi banyak anak bangsa yang melihat bahwa kita bisa nih kayak Bang Opin, kita bisa nih kayak Kak Opin. So how to get into my position right now, I graduated from this state, itu aku harus tell people about it. How the process, gagal berhasilnya aku ceritakan ke orang-orang gitu. Jadi kalau orang bilang, kamu beruntung ya? I was not that lucky. I was not that lucky. I was working very hard to get in this position. You worked very hard to get it. Jadi siapapun ya gagalnya, kalau mau dilihat sebagai proses, I always tell in which point that I was failed, I always tell people about it. Tapi lihat yang berhasilnya itu akan jauh lebih bagus. If you learn from the mistakes as well, so learn from it. Jadi I never hide something from myself. I am open for you to learn something from me. Oke, sebenarnya banyak sekali ini kata-kata motivasi yang Bang Opin jelas ceritakan ke kita. Tapi ini the last motivation's messages, kira-kira apa yang Bang Opin ingin ceritakan ke orang-orang yang sedang berjuang. Berjuang karena sebagian orang yang ngerasain kayaknya ini Amerika Serikat, this is not for me. This is too high for me. This is too expensive. Banyak orang-orang yang ngerasain kayaknya mimpi saya cukup di sini, saya tidak mau kemana-mana. Karena ada gak kira-kira yang pesan dan pesan apa yang kira-kira Bang Opin bisa jelaskan ke orang-orang? Sebenarnya saya itu dulu gak punya impian, jangankan ke Amerika. Ke Kupang aja saya gak pernah bermimpi untuk bisa sampai di Kupang. Karena ya saya lahir di kampung yang sampai sekarang belum ada listrik, belum ada internet. So it wasn't dream that high. Tapi satu pesan yang saya ingat sama guru saya waktu saya masih SD, kepala sekolah saya waktu itu namanya Bapak Samuel Tuhan. Dia adalah orang yang kayak, he always push me for your heart. Kalau aku gak bisa sesuatu, dia bilang, kamu harusnya bisa, harusnya bisa. Dan satu kata motivasi yang saya ingat sampai sekarang adalah, dulu dia bilang seperti ini, hanya pendidikan yang bisa membuat seseorang itu bisa pergi dan duduk di tempat-tempat yang orang-orang hebat duduk di situ. So I wasn't think that that is a big message for me. Tapi by the time, I give myself to go with those process until I get in this position. Dulu saya hanya anak pembantu, tinggal di rumah orang, kerja untuk orang, dan hanya untuk bisa makan. Tapi ketika saya pulang dengan pendidikan, atas nama pendidikan dari Amerika apalagi, ketika saya pulang, saya berkesempatan untuk datang duduk di depan bersama orang-orang yang dulunya gak boleh, gak boleh duduk di depan. Bahkan kita masuk ke ruang tamu itu ya untuk membersihkannya, bukan untuk sofanya atau kursinya itu, kita gak boleh duduk di situ. Tapi ketika saya pulang kembali dengan pendidikan saya, saya mendapatkan kesempatan untuk duduk bareng, minum kopi bareng, dan cerita tentang hal-hal besar. Dan cerita tentang apa yang saya lalui. Kayak beritahu mereka tentang apa yang saya lalui. Jadi sebenarnya pendidikan itu penting buat siapapun. Pendidikan itu penting karena banyak orang hebat yang diproses melalui pendidikan. Kalau teman-teman kita bilang, untuk apa sekolah karena banyak serjana yang nganggur, atau banyak lulusan terbaik yang nganggur. Ya kalau kita yang serjana aja masih bisa nganggur, apalagi kalian yang gak pernah sekolah. Jadi kalau dibandingkan dari keluarga kami, kita bersepuluh bersaudara. Jadi saya hanya yang dapat pendidikan dari Amerika, dan saya akan pergi ke program PhD. Kakak-kakak saya nomor tiga doang yang lulus SMP, yang lainnya dua tidak sekolah sama sekali, dan yang lainnya lulus SD aja. Tapi saya bisa lihat perbedaan yang signifikan antara saya dan kakak-kakak saya, saudara-saudara saya. It's totally different. Untuk konsep diri, untuk how to manage ourself, is totally different compared to my siblings. Jadi bagi saya sampai sekarang, pendidikan itu adalah hal yang paling penting buat siapapun. Dan sekarang kayaknya pendidikan itu tidak sesusah dulu saya, yang harus bekerja di rumah orang, jadi pembatu. Karena there are a lot of scholarship open there for people. Even ada Indonesia, ada kartu Indonesia pintar, it is provided there. Tinggal bagaimana teman-teman itu mempersiapkan diri. Yang namanya scholarship atau bantuan atau hibah apapun, itu kan mungkin mereka ngasih kepada orang yang biasa aja. Harus orang yang excellent dalam bidang apapun, entah sport, art, atau seni, atau apapun itu, atau event academically. Jadi di bagian manapun yang teman-teman, adik-adik bisa kembangkan gitu. Karena suatu saat itu akan penting. Terutama pendidikan. Jadi itu adalah pesan yang saya ingin memberikan kepada semua orang. Itu message-nya itu kuat banget. Kuat banget. Oke, karena waktu kita sudah selesai. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton The Education is a Talk episode. Kali ini banyak sekali ternyata kata-kata motivasi, yang pasti inspirasi. Lepas ini akan menjadi referensi buat teman-teman yang ingin sekolah ke Amerika Serikat. Dan pastinya juga teman-teman untuk bisa stay updated dengan semua kegiatan-kegiatan kita, podcast kita, terus event-event program, jangan lupa untuk follow Instagram kita di Education USA Indonesia, dan juga YouTube kita. Ada podcast-podcast kita yang sebelumnya di sana, karena tujuan dari podcast kita adalah memberikan informasi, memberikan inspirasi, motivasi, dan referensi buat teman-teman yang sedang berjuang untuk belajarkan Amerika Serikat. Oke, thank you so much untuk edisi kali ini. Terima kasih Bang Hovni. Terima kasih banyak. Bye-bye. Terima kasih.